Hai 1200 tahun yang lalu ini Abdul bin Abad Abdul bin Masbud rawi-rawi tentang mesroh ya rawi-rawi tentang nopo misroh itu punya bahasa begini Sampan Rasa Bahamati Oh ini punya bahasa begini ini persis lapangnya terlambat usriya biro sulilahan ini ditulis 1200 tahun yang lalu itu sudah ada istilah langit keenam tuh langit yang kayak apa satu posisi dimana sesuatu yang dari bumi kalau sampai situ nggak bisa jatuh lagi yang dari langit kebawah juga tidak bisa jatuh padahal jelas mereka ulama-ulama luku yang tidak mungkin menjiblah teori antareksa luar atau antareksa nomor tapi dulu sudah tahu ada istilah ilai hayanta himayu rojubihimil ardi faibadu minta wa ilai hayanta himayu betubi minfokya faibadu langit keenam tuh langit kalau barang ke atas jatuh juga nggak bisa kebawah kalau kebawah kadung ke atas juga ada bisa jatuh hai 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 babun visi Drotil muntahani Bismillahirrahmanirrahim Imam muslim ini Sa periode kali yang Imam Bukhari Sa periode kali yang Imam Shafi Seangkatan Jadi beliau dengan Rasulullah itu rata-rata Sampai enam rawi Rata-rata sampai enam Rata-rata sampai enam rawi Imam Bukhari Terpau 16 tahun Imam Shafi ini Lahiri tahun satu saikat Kapuduti rongatut minta Sekawan Imam Shafi ini murid saikat minta Sekawan Imam muslim Imam Bukhari itu junior Jadi sama-sama muridnya Imam waki Sama-sama murid Imam jinta waki Makanya di Bukhari muslim itu Serikat dasana waki Kemudian oleh ulama seluruh dunia Termasuk oleh wahabi Oleh ulama seluruh dunia Termasuk oleh wahabi Asokul kutub Badal Qur'an itu Bukhari dengan apa? Muslim Karena dianggap Metodologi khasitnya Lebih bagus ketimbang Imam Shafi'i Sebenarnya Imam Shafi'i itu punya musnadus Shafi'i Ini beliau tidak dianggap spesial Masalah ilmu ruwan Beliau lebih spesial dianggap Fikus Sunnah Orang yang bisa menganalisis Sunnah menjadi ilmu Fekik Jadi beliau lebih dekat dengan gelar Fakum Fikus Sunnah Orang yang bisa memfekikkan Hai kreatif nambah-kreatif nambah-kreatif nambah-nambah kenapa ulama begitu ketat tentang sana bahkan dari tiga gurunya klub siapa karena setelah zaman akhir kita ini bener-bener buddha yang namanya sana sana satu satu teori ilmu jahiva takdirnya satu sanat ilmu agama yang dari orang-orang lugu yang adil tapi apalan orang lugu sing telmi sing idiot lugu adil apalan jadi kuwatu gajirong kecara penuh kuwatu gajirong ingatannya pulau tak posan ini sering sering tapakur sering tak itu termasuk pulau ngileh hadis ini pulau ngileh hadis ini pulau ngileh hadis ini imam muslim itu sekitar tahun rong kalau tahun masehinya sekitar tahun 800-an karena nabi itu kan kisarannya dakwah itu 610 ya nabi itu kalau masehinya sekitar 610-an kalau imam muslim itu 200-an hijriya berarti 200 tahun setelah minta Rasulullah berarti 800 masehinan gitu 810-an masehin ini kulau cerita bintaman tambah yakin nah ilmu pondok itu enggak kalah bintaman yakin yang kira kalah bergabendokan orang-orang ngasih kek ini rohnya ujil kok sunat wakwatan uang terang nah ini gak sunat teroris nah ini ngaji diawati polisi ngaji umum kenapa jadi ini pengajian umum ini mencet-mencet itu diawati ngomongi sabda proses ngaji ojina wakwatan ini bintaman bersaksinya ini 800-800 masehinya berarti kalau dari sekarang sekitar 1400-an ya sekarang kan 2009 berarti dari sekarang pun kita tahu nih kalau 800 berarti sekitar 1200 tahun 1200 tahun yang lalu ini abduwabin abad abduwabin maskot rawi rawi tentang mesra rawi rawi tentang apa mesra itu punya bahasa begini ini persis lah patiknya lama usriya biro sulilahan gizemaknya untuhiyabihi ilasidro tilmun wahiyafisamaisadisa ilaiya bersaman ronagus bak ga gawe gawe ulama ira gawe gawe ini ditulis 1200 tahun yang lalu itu sudah ada istilah langit ke enam itu langit yang kayak apa satu posisi dimana sesuatu yang dari bumi kalau sampai situ gak bisa jatuh lagi yang dari langit ke bawah juga gak bisa jatuh padahal jelas mereka ulama-ulama luku yang tidak mungkin menjiblah teori antareksa luar atau antareksa namo jatuh tapi dulu sudah tahu ada istilah ilaiya yantahi mayu rojubihi minal arti fayu batu minah wa ilaiya yantahi mayu batu minum fokya fayu batu minah langit ke enam itu langit kalau barang ke atas jatuh juga gak bisa ke bawah kalau ke bawah kadung ke atas juga gak bisa jatuh ini bayangkan ya bayangkan kan bangga dengan hajana-hajana kitab riwayat ini sebuah kitab riwayat tidak kitab analisis tidak kitab pemikiran tidak kitab istihad ada kitab riwayat ternyata jauh sebelum kita menemukan teori antareksa luar antareksa dalam dimana orang kalau sudah keluar ke sana gak bisa jatuh itu rasulullah sudah posisi sidrasi mental posisi dimana sesuatu yang sampai sana gak bisa jatuh lagi yang dari atas juga gak bisa turun jadi kalau disitu dikopdok kalau dikopdok dari yang atas juga gak bisa turun dari bawah juga gak bisa naik lagi sudah final dimana dimana mau yang tadi itu ditutup di final kegiguna itu gak nulis sekarang kan lagi leren separuh itu ini indah indah itu leren tapi separuh itu bisa dikopdok lalu ada kemungkinan sama Isadisa itu bisa kalau kata indah itu nyakang leren sampai terus apapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapa transip itu kan gak jelas ini gimana namanya indah alif hw indah buatan ini yang jelas 1200 tahun yang lalu lewat riwayat sohikha itu ternyata nanti mengistilahkan sama Isadisa itu ilaih hayanta himayu rojubih minal arti fayubadu minhara wa ilaih hayanta himayu batu bimfauti fayubadu nebo baru setelah itu ada ilmuwan ilmuwan menebak-nebak kenapa gintang tidak jatuh kenapa planet yang di sana tidak jatuh karena ada kekuatan apa ada sistem antariksa luar antariksa dalam tapi sebetulnya dalam hadjarah kita yang lewat kita riwayat bukan kita yang istilkat yang madak-madak kalau karangannya ulama sekarang misalnya Sa'rawi, Sa'rawi Mutawali, Sa'rawi atau siapa saja sekarang termasuk Fahru Rozi itu kan orang-orang kemarin sehingga ngomong gitu di pada-pada karena dia punya pengamatan ilmiah kemudian riwayat-riwayat dikembarkan termasuk karangannya Fahru Rozi yang tafsir Al-Kabbir kalau ini tidak, ini sebuah kitab riwayat yang ditulis 200 hijriah yang lalu ya berarti sekitar Se'awu nah sanggeng masang sanggeng hijriah ini kan Se'awu matang atas nah kalau merong atas berarti 1.002 itu sudah ada tentang kaedah ilmiah dimana posisi langit sadisa adalah posisi kalau benda ke atas maibadubihin apa yantahi mai rojubihin tidak bisa naik lagi yang dari atas juga gak bisa turun turun dan itu keunggulannya riwayat keunggulannya riwayat itu meskipun kadang secara analisis sain itu janggal pada akhirnya riwayat-riwayat Sohihah itu punya banyak keunggulan meskipun ketika lahirnya itu susah di analisis tapi pada akhirnya punya banyak keunggulan kayak ini kita akan bangga dengan analisis sistem tata surya ada antariksa dalam antariksa luar karena ternyata itu pernah di dawakno nabi liwat riwayat Sohihah bukan liwat intelektual muslim sekarang atau ilmuwan muslim apa sekarang tapi bener-bener original dawe nabi sekitar 1400 tahun yang lalu liwat riwayat yang Sohihah yang mutasi ternyata nabi sudah di dawakno nabi ilai hayanta hima yuqra jubihi minal arti faibadu min wa ilai hayanta hima yibadu min fawkiha faibadu min nah itu kan sama persis dengan teori nabi antariksa dalem dan antariksa nabi karena posisinya sama seperti ini enggak saya ngaji ini saya niati selain saya nanti akan menerangkan proses hibrotil mutadir saya sambandang bangga dengan khajian Islam bahwa kitab ini hanya kitab riwayat tidak kitab analisis itu ditulis sama muslim 1200 tahun yang ternyata beliau punya riwayat tentang komentari nabi tentang sidratil nabi paham guys jadi ben sambandang nah soal sambandang akhirnya rafaham secara sain salam ngadirah tutup jadi korban ngadirah tutup itu gurunya ya rafaham jadi kadang jadi kadang murid bodohnya mergo gurunya jadi kadang murid tahu lah mau bodoh-bodoh siapa dulu gurunya jadi karena anak-anak akal itu teori genetik itu bener anak-anak akal itu dunia siapa dulu bapak anak-anak akal koyor anakku berguna bapak itu lah anak teori genetik itu bener ya sabadilin bapaknya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih